Kalau Iki gimana? Kalau Iki pribadi karena saya laki-laki, ya berpisah yaudah-mudah. Untuk apa kita pertahani. Bener kalau aku pribadi mempertahani. Kalau misalkan Iki pribadi, kalau misalkan kepercayaan saya sudah tersakiti. Kalau Iki orangnya tegaan yaudah. Sumpah. Gitu. Tapi pernah gak kamu memutusin cewek? Kebanyakan diputusin. Kebanyakan diputusin sih. Masa iya? Kebanyakan diputusin. Enggak. Aku juga ada beberapa yang aku putusin ya karena memang tidak bisa menjalani. Terus juga karena yang aku ngerasa kayak bertepuk sebelah tangan lah. Kita udah berjuang segala macem ternyata kitanya yang tidak dapatkan perhatian segala macem kan. Iya. Jadi yaudah gitu ya. Berpisah itu mudah. Amin dan insya Allah mudah. Ada teman-teman yang mau nanya lagi, mau nanya lagi boleh loh nanya-nanya lagi. Seru ini mah gak apa-apa. Selain berpisah itu mudah juga. Oh ini sumpah nih aku mau nanya ini sumpah belum pernah aku tanyain ke kamu. Dan dari dulu aku, mamaku dan almarhum nenekku. Waktu pertama kali lihat Iki muncul di industri musik ini. Kita kalau di ruang makan tuh suka kayak. Mamaku nih kan Sunda banget ya. Mamaku kan Sunda banget. Neng. Kayaknya sih Iki itu yang jago ngaji. Iya neng kata gitu kata mamaku. Iki itu Sunda Pisan ya kata mamah gitu. Karena liuk-liuknya Iki mulai dari lagu Kesempurna Acinta itu kayaknya Iki itu Sunda banget. Tapi nafasnya tuh kayak nafas ngaji gitu. Tapi emang jujur gak? Emang sering ngaji gitu. Jadi dulu waktu SMP saya lomba azan. Sumpah Allah. Ya kebetulan. Juara. Juara alhamdulillah. Jadi waktu itu ini cerita aja ya. Jadi waktu itu saya lomba azan. Jadi perwakilan dari SMP, SMA, SMK. Ya alhamdulillah saya yang juara waktu itu. Tapi waktu itu juga gak berani. Aku gak pernah berani nyanyi sama sekali. Dulu bikin band cuman. Jadi aku dulu ikutan festival. Festival kampung. Sebelum ada keburan men. Saya sudah seperti keburan men waktu itu. Keburan men? Jadi aku dikasih. Aku kan main festival katanya. Terus tiba-tiba ada. Gak apa-apa nanti di make up-innya sama kita aja. Wah endorse nih pada zaman itu. Mungkin zaman itu endorse. Aku masih SD. SD. Endorse nih. Oke tapi aku malu-malu. Tete percaya atau enggak. Waktu festival mulai band. Aku nyanyi di belakang son. Malu. Aku gak berani. Malu di belakang son. Ini penonton mana yang nyanyinya. Itu beneran. Lagu apa dulu? Dulu lagu Sunda. Dulu lagu pengantin Anyar. Segala macam itu. Sudah itu sedikit atau pengen denger? Kau apa pengantin Anyar teh? Pengantin Anyar. Diuk ngerinding. Aduh. Nenang dang dang. Di renceng-renceng. Gitu. Masih SD lagunya itu udah nyanyi lagu pengantin ya? Enggak sebenernya. Kalau itu kan memang band bercanda-bercanda. Kayak lawak-lawakan gitu. Yang main pegawai-pegawai Iki juga. Gitu. Akhirnya dari situ lah. Kapan nih Iki akhirnya mau berani nyanyi deh nih? Enggak sengaja. Sebenernya karena nyanyi di kamar mandi. Segala macam. Karena Iki juga jujur. Iki gak tau teori musik. Iki gak tau cara bernyanyi yang bener. Seperti apa segala macam. Gift aja ya rasanya. Cuman ya semuanya kejadian ya. Karena di lagu kesempurnaan cinta semuanya. Gimana tuh akhirnya? Enggak tau tiba-tiba. Jadi sebenernya kembali lagi balik ke orang tua ya. Semuanya support. Jadi. Kayak bener-bener semuanya ngalir gitu aja. Ketika Iki bisa bikin lagu kesempurnaan cinta aja. Terus pas abis dari situ yaudah. Iki belajar nyanyi. Iki belajar musik. Segala macam. Ya Iki ketika Iki terjun di dunia ini. Dan bertemu sama musisi-musisi ini. Itu baru Iki belajar. Oh gila baru belajar langsung. Langsung. Gila banget kayak gini. Iya kesempurnaan cinta juga bikin Iki bener-bener. Bener-bener. Alhamdulillah. Single pertama adalah langsung hits. Dimana-mana tuh. Jadi apa tuh rasanya waktu itu? Ya gak nyangat. Ya karena tiba-tiba. Jadi waktu itu Iki dilema. Karena waktu itu. Iki diposisikan ada dua pilihan. Waktu itu Iki sedang konsen dan juga fokus. Dan seneng banget ada di acting waktu itu. Oh sempet acting ya? Iya Iki mendalami peran segala macam di acting. Udah enjoy sama acting. Tiba-tiba Iki udah mau mutusin diri untuk. Udah lah acting kayaknya. Tiba-tiba kesempurnaan cintanya naik. Ya bingung mau milih. Oh ternyata. Tapi karena ya mungkin kalau kasarnya seperti ini. Yang di atas mau pertanyakan. Dulu lu mau jadi penyanyi. Dulu lu udah mohon-mohon. Misalkan gitu. Pengen jadi penyanyi segala macam nih. Sekarang dikasih pilihan. Mau yang mana? Mau jangka pendek atau jangka panjang. Ya kayaknya Iki milihnya untuk nyanyi. Karena cita-cita juga gitu. Dari kecil ternyata emang udah pengen cita-cita dari penyanyi ya. Iya gitu. Kalau aku dari dulu cita-citanya selain penyanyi. Pengen jadi petanis internasional. Pengen jadi kimia analis. Tapi ternyata kayaknya Tuhan kasih jalan. Jadi penyanyi. Aku sih waktu kecil jadi cita-cita ingin melindungi wanita-wanita di luar. Oh lindungi aku kakak Kiki. Tapi pernah nyangka gak sih? Kalau misalnya masuk ke industri musik ini. Ternyata tantangannya juga banyak. Banget. Akhirnya sampai udah masuk terjun ke sini. Selama ini udah berapa tahun berarti kan? Hampir 3 tahun ya. 4 sampai mau 5. 4 tahun bareng kan berarti sama kita. Pernah gak ada di titik terburuk selama kamu masuk industri musik ini apa sih? Sebenarnya kalau untuk masuk bukan di industri musik. Banyak-panjang ya pertanyaannya ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Sebenarnya ada gak sih kayak titik terburuk atau titik terendah yang pernah Iki alami sampai akhirnya terjun ke sini? Ada sebenarnya Tia. Ada tapi tunggu. Boleh. Tunggu dulu karena habis ini aku akan cerita lebih banyak lagi sama Iki. Tetap di Yura Merakit Show. Tunggu dulu. 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 Terima kasih.